yang mana kita bisa bermain dengan orang lain kita akan klik dengan play setelah itu kita klik create new kita pilih untuk template nya oke ini ada beberapa word tapi kita akan memilih yang view maaf template oke misalkan kita pilih yang cover ya kita pilih untuk cover ya ini cukup kecil ya cara ukuran kecil cuma 0,0 megabyte kita klik kita tekan create new menu proses agak lama untuk mengambil template nya oke kita sudah masuk disini sebelah kiri ada ada beberapa petunjuk seperti waktu pertama kali kita mulai kita akan tekan eskit nya ESC nya disini ada simbol kalau kita ingin membuat word bersama kita tekan yang sebelah kanan ya disini ya disini muncul nama kita dan kita akan membuat atau akan menjadikan kita sebagai hostingnya maka kita tekan start hosting ya setelah kita tekan start hosting maka kita tekan tekan oke nah disini ini adalah kode atau password ya yang bisa kita berikan pada seseorang ya yang akan bergabung dengan word ya yang sudah kita buka ya ini ada beberapa kode ya check cross again balance dan shake ya nah kode kode ini juga bisa kita kita ubah lagi dengan menekan simbol ini ya setelah ini kita convert nah ini akan berubah dan ini kita bagikan lagi ini kalau kita ingin membagikan dengan kode ini oke tetapi kita juga bisa membagikan dengan ip andres ya jadi ip andres ini kita bagikan pada orang lain yang kita mau ajak menggabung di dalam word yang kita bangun sebagai word multi bayar disini oke ya disini kita juga bisa kita menghentikan sebagai hostingnya jadi kalau kita tekan stop hosting maka word yang kita bangun word yang kita ajakan sebagai hosting kita akan akan berhenti sekaligus semua peserta yang masuk ke dalam word kita juga ikut berhenti ya kita tekan stop hosting oke banyak kita akan belajar bagaimana kita bisa bergabung di permainan serang lain oke jadi ini kita keluar dulu kita akan keluar sebagai hosting konteks sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kita bergabung ke multi playernya orang lain ya kita klik play seperti biasa nah disini ada join word jadi kita klik untuk join wordnya ya tadi ketika kita menjadi host kita akan memberikan pin pada orang lain nah disini kita akan menerima pin dan pin ini kita masukkan ya contohnya pinnya adalah ini ya atau ini boleh ya contohnya seperti ini ya misalkan aja karena saya belum punya kode orang lain ya setelah kita masukkan kode yang diberikan pada orang lain seperti ini misalkan seperti ini kita convert oke mengapa ini error ya karena memang kode tadi adalah kode sebagai contoh permisalan ya jadi kalau kode ini adalah kode yang diberikan orang lain maka ini akan akan otomatis connect dengan wordnya orang lain oke nah sekarang bagaimana kalau yang kita masukkan itu bukan kode tapi yang kita masukkan adalah ap address ya kalau ini kode maka kalau ini adalah untuk memasukkan api ip address oke kita masukkan ipnya disini ya apa itu misalkan 0 92 berapa gitu ya dan misalkan aja seperti ini baru kita join oke dengan demikian kita akan masuk ke wordnya orang lain oke demikian satu cara untuk kita bisa membuat host atau kita bisa bergabung dengan orang lain semoga bermanfaat dan nantikan video berikutnya terimakasih